Anda masih bersama saya, Irfan Budiawan di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa, puluhan mahasiswa mengatasnamakan aliansi mahasiswa Jawa Barat kembali beruncuk rasa di depan kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Mahasiswa mendesak PKS Jawa Barat, menindak tegas oknum kadernya yang telah mengeluarkan pernyataan provokatif terkait isu terorisme yang meresahkan masyarakat. Aliansi mahasiswa Jawa Barat mendesak pengurus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS agar segera menertibkan anggotanya yang dianggap telah mengeluarkan pernyataan provokatif terkait isu teroris yang meresahkan masyarakat. Mereka pun mendatangi kantor DPW PKS Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Sambil membentangkan sejumlah spanduk, mahasiswa menyatakan partai politik seperti PKS harus bersikap dewasa dalam menangani sejumlah isu yang tengah ramai di masyarakat, termasuk terorisme. Mahasiswa pun meminta oknum kader PKS yang telah memberikan pernyataan provokatif, diberhentikan dan meminta maaf, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Mahasiswa mengancam akan terus berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak digubris pihak Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, akibat unjuk rasa, arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta sempat macet.